Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman maswa selalu sepangkat ya ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara untuk membuat website menggunakan google site secara gratis yang pertama klik google site.com atau site.google.com atau cari di google ya ini menggunakan hp ya saya menggunakan hp ini lalu ketika sudah muncul google site ini bisa bekerja menggunakan setting desktop nah kalau belum klik titik 3 di pojok kanan itu lalu klik setting desktop nah ya di langkahnya tadi sebelum ini ini sudah masuk google site untuk templatenya perhatikan baik-baik nah ini saya klik setting desktop lagi bukan saya putar dulu nah ini menggunakan setting desktop kalau belum setting desktop desktop kalau melalui hp belum bisa digunakan kita klik template yang ada di atas itu dua pilih salah satu yang menarik menurut teman-teman mahasiswa nah ini nanti bisa dikolaborasi dengan kanva jadi untuk beranda tampilan foto itu bisa diganti dengan foto yang menarik yang editan dari kanva teman-teman mahasiswa nah setelah itu kita coba tambah halaman dengan klik menu halaman yang ini yang kita sudah klik disitu sudah ada beranda tentang dan beranda tentang jahitu saja nah ini akan saya tambahkan konikleru ya beranda karena sudah ada saya hapus terlebih ya saya hapus lagi berandanya ada dua saya hapus saya ganti namanya dengan tulisan kelas bentar langkahnya sama kalau melalui hp klik tengah ada menu plus itu di plus di klik lalu klik halaman kelas ya selesai lalu kalau mau membuat pilihan di bawahnya kelas tinggal klik tambahkan sub halaman kelas 1 SD nah ini ya teman-teman mahasiswa kelas 1 SD lalu klik selesai nah seperti itu lagi untuk mengulangi langkah yang sama dengan tujuan yang sama pula klik tambahkan sub halaman untuk menambahkan sub halaman di bawah kelas ya ini kelas 2 SD ini misalkan website ini mau membahas 2 kelas 3 kelas atau 2 kelas saja untuk materi 1 boleh lalu nanti sebelahnya ditulis mata pelajaran seperti itu atau pembahasan soal atau materi dan pembahasan soal karena ini ini untuk media pembelajaran jadi bisa materi bisa pembahasan soal nah ini kan terlihat kita cek preview nya kita klik kelas di bawahnya terlihat 2 pilihan yaitu kelas 1 SD dan 2 SD seperti itu kita back lagi untuk mengedit halaman ya nah ini beranda di atas sendiri tidak ada settingan masih kosong momplong nah ini saya akan berikan apa tema atau saya berikan saya pilih tema terlebih dahulu ini tema yang ada jika teman-teman mahasiswa mau menggunakan tema google slide eh sorry google site yang lain bisa cari google site template gratis di google sendiri nah jika sudah ketemu mana yang bagus untuk tema template nya maka kita biarkan saja ya kita biarkan kita cek-cek dulu kita biarkan saja lalu kita bisa sisipkan gambar maupun susunan konten ya ini seperti ini nah saya klik untuk sebentar ini saya salah klik ini untuk susunan kontennya kita bisa klik gambar 3 lalu nanti untuk deskripsi resensi deskripsi atau sinosif dari deskripsi sedikit ditulis disitu nah ini biar menarik depan-depannya diberikan foto-foto ya seperti apabila kita membuka sebuah marketplace dimana di depan itu kan ada gambar belian yang dijual ya bisa seperti itu atau kreativitas yang lain nah ini bisa mencari gambar melalui google gambar tadi klik pilih lalu masuk ke google drive maupun google gambar nah klik tengah lalu pilih gambar ah salah nih salah pilihnya bukan yang pilih gambar di back lagi untuk kelihatan ya hilang seperti ini pilih gambar lalu klik gambar google atau google gambar nah disini kita cari saja apapun mesti ada di google anak sd kelihatan kalau anak sd ini gambarnya jelek-jelek ya nah saya ganti dengan buku ini agak jadi susu ya malahan ya kita coba ubah pilih gambar lagi kita cari gambar yang menarik lainnya ganti gambar upload oh sorry untuk upload masuk ke galeri kita ya jadi jangan upload kalau gak ada galeri pilih saja yang ganti gambar lalu pilih ini pilih masuk ke google gambar tadi nah ini google gambar lalu kita cari buku sd nanti ketemu gambar-gambar yang menarik anak-anak membaca buku tentunya yang berkaitan dengan buku sd nah saya akan mencari mana yang menarik untuk ditampilkan di awal halaman nah saya membuka untuk praktikum IPA nah disini tentunya nanti gambar-gambar ini akan mewakili apa yang dibahas teman-teman mahasiswanya jadi misalkan gambarnya praktikum IPA ya berarti nanti IPA nah ini yang terakhir gambarnya saya kasih matematika nah ini saya kasih gambar yang ini kita sisipkan nah berarti kita bahas tiga soal seperti ini nanti kita fokus tiga soal tiga soal seperti ini lalu mau dipublikasikan misalkan ini sudah sudah dirasa cukup ya edit-edit untuk websitenya waktu kita buat nama ya nama yang menarik kalau merah ini berarti sudah dipakai kalau masih biru masih aman nah ini aman ini kalau bisa jangan panjang panjang-panjang seperti saya tidak mudah untuk diingat tapi nanti yang dikirim jangan seperti ini jadi kalau bisa semenarik mungkin di edit semenarik mungkin ini cuma cara sederhana saja oke jangan lupa like subscribe dan share dan tugas-tugas kalian selamat menikmati